Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudah mawar Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat Mengenai perbedaan Bengkas dokumen akhir Yang diunggah Atau di upload Untuk surat pengalaman kerja Pada formasi umum Dan khusus Untuk P3K teknis Tahun 2023 Untuk perbedaan mendasar Teman-teman bisa dilihat Dari tabel yang kami buat Di sini Ada surat ketanganan bekerja Di bidang kerja yang Yang ditandai tangani Oleh pimpinan oleh kerja Paling singkat 2 sampai dengan 7 tahun Sesuai dengan Jinjang Dan jambatan Pungsional yang dilamar Ketentuan dapat dilihat Pada Keputusan Menpan Erubi Nomor 648 Tahun 2023 Ini berlaku Ini berlaku Untuk formasi umum Dan juga untuk Formasi khusus Sedangkan Untuk surat ketanganan Aktif bekerja Saat mendapatkan Pada instansi pemerintah Yang dilamar Yang ditandai tangani Oleh pimpinan Untuk kerja Paling sedikit 2 tahun Secara terus-menerus Ini berlaku Untuk formasi Musus saja Yang umum Tidak ada Format ini Jadi Pembedaan mendesak Tadi Cuma Itu Teman-teman Untuk masalah Surat pengalaman Kerja Untuk umum Yang di upload Cuma Satu Yang di bagian Tab atas Sesuai dengan Permen PAN-RB Tadi Nomor 648 Tahun 2023 Sedangkan yang khusus Ada 2 Bengkas yang di upload Yang pertama Dan juga Yang dibawa Yang aktif 2 tahun Secara Terus-menerus Yang menjadi catatan Dan sering Menjadi pertanyaan Bagi teman-teman Yang pertama Silahkan Terminan dulu Nanti di cik Untuk lebih jelas Dan nyatanya Ke akun SSCISN Masing-masing Sesuai Permasi yang dipilih Cik di bagian Unggahan Dokumen akhir Apa saja Perseratan yang wajib Di upload Di sana Biasanya ada Keterangan warna merah Wajib Berarti itu Wajib di upload Yang kedua Untuk masalah format Silahkan Sesuaikan Drap Dari SSCISN Yang ada Atau Ikuti Instansi Kementerian Lembaga Atau Tempat Bekerja Untuk Drap Dari SSCISN Untuk Surat Keterangan Pengalaman Kerja Di sana Dijelaskan Tidak Baku Artinya Bisa Menyesuaikan Dengan Instansi Tau Kementerian Atau Tempat Bekerja Tadi Yang ketiga Siapa Yang menentani Surat Keterangan Pengalaman Kerja Keterangan Umumnya Pimpinan Tempat Kerja Atau Ikuti Perseratan Instansi Tau Kementerian Atau Lembaga Atau Merintah Daerah Yang membuka Siksi P3K Tahun Ini Seperti Contoh Pada Kementerian Agama Disini Sudah Sangat Jelas Diberikan Penjelasan Surat Ketangan Kerja Ditandai Tangani Oleh Pimpinan Kerja Dalam Kurung HRD Kepala Sekolah Atau Yang lainnya Untuk Yang Permat Khusus Disini Juga Diberikan Penjelasan Yang Cukup Jelas Ditandai Tangani Pimpinan Satuan Kerja Atau Kerja Tidak Terbatas Kepada Kepala Kampenak Dan Lain-Lain Yang Keempat Yang Wajib Juga Menjadi Perhatian Untuk Persyaratan Antara Kamerian Tau Lembaga Atau Instansi Pemerintah Daerah Bisa Terjadi Perbedaan Padahal Tertentu Jadi Wajib Ikuti Aturan Dan Persyaratan Yang Mengaku Di Tempat Kita Mendaptan Bisa Bisa Nanti Teman-teman Cik Juga Di Alamat SSCISN Seperti Disini Di bagian Cari Formasi Teman-teman Di bagian Disini Nanti silahkan Dicik Untuk Melihat Persangatannya Formasi Apa Yang dipilih Ingin Diambil Seperti Ini Teman-teman Kami contohkan Ahli Pertama Analisis Kebijakan Untuk Formasi Umum Disini Sudah Lentap Penjelasannya Dari Kualifikasi Pendidikan P1 Semua Jurusan Bisa Nanti Dicik Ketanggangan Lebih Lanjut Orang Yang Tugas Dan Jabatannya Ada Dijelaskan Kehalian Spesifik Yang Dihanggapkan Juga Ada Disini Persangatan Administrasi Juga Disampaikan Disini Jika Bertanda Wera Seperti Ini Artinya Wajib Dipenuhi Sangatnya Untuk Persangatan Jabatan Jika Ada Tambahan Disini Bisa Nanti Dimasukkan Sertifikat Kompetensi Sifatnya Opsional Jika Ada Keterangan Persangatan Jabatan Untuk Tambahannya Tergantung Nanti Formasi Yang Dipilih Di Contoh Yang Umum Tadi Teman-teman Yang Umum Disini Sangatnya Tadi Cuma Ada Surat Keterangan Bekerja Sesuai Dengan Keputusan Menpan MB Nomor 648 Sedangkan Yang Khusus Coba Kita Cik Jamput P3K Teknis Yang Khusus Ini Formasi Khususnya Ada Khususnya Ini Yang Pan 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 MB Dan Juga Yang Aktif Terus Menerus Selama 2 Tahun Oke Ini Saja Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Penjelasan Kami Terlalu Cepat Atau Bahasanya Kurang Baik Suara Kami Kurang Jelas Terlalu Ribet Dalam Penyampaian Semoga Ada Lampatnya Dan Kami Mohon Maaf Juga Baru Tersampaikan Seharusnya Ini Disampaikan Di Awal Sebelum Memilih Formasi Atau Melakukan Pendaptangan Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabila Taufik Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bang Ketuh